Bayangan berdarah jilid 10. Budak sedang memikirkan suatu care yang baik untuk mengatasi persoalan ini kata Kiem Lan. Tapi setelah dipikir bolak-balik belum juga memperoleh suatu care yang bagus, urusan sudah jadi begini apa perlunya kalian murung tak usah dipikirkan lagi besok pagi kita bertindak sesuai dengan keadaan, mendadak Giyok Lan menegakkan badannya. Samya serunya cemas. Apakah kau punya pegangan untuk menangkan Toa Chung Chu? Soal ini susah untuk dibicarakan Jenbok Hong jadi orang licik dan banyak akal. Dari luaran susah bagi kita untuk meninjau keadaan sebenarnya cuma peduli kepandayan silatnya seberapa lihai jadi orang seberapa licik. Aku siauling sama sekali tidak takut, Samya. Budak ada beberapa patah kata yang terasa tidak seharusnya dikatakan kalau kami salah berbicara. Saya harap Samya jangan marah, katakan, walaupun kepandayan silat yang dimiliki Samya sangat lihai keberanian susah ditandingi, tapi dengan kekuatan kaseorang hendak menangkan kerubutan jago-jago lihai dari perkampungan Pek Hoa San Chung. Aku rasa bukan suatu pekerjaan yang sangat mudah, aku rasa satu-duanya jalan untuk menghadapi kejadian besok kalau bisa bersabar dualah terus. Kalau tak bisa bersabar dan harus bergebrak kita tak bisa bertempur terlalu ngotot. Samya pun tak usah mengurusi keselamatanku serta Kiem Lan. Usahakan dulu untuk menerobos keluar dari kepungan, alis siauling langsung berkerut cepat-cepat ia menukas, jadi putera manusia tidak bisa berbakti pada orang tuanya sudah merupakan suatu dosa yang besar apalagi menyebabkan orang tua menderita sekalipun mati susah untuk mencuci bersih dosa dua ini. Samya maksud jenbok hang menculik loya serta hujian justru bertujuan hendak menaklukan samya asal samya bisa menjaga diri sebaik duanya maka usaha jenbok hang selama ini akan sia dua belaka, berhubung banyak persoalan yang merasa tidak leluasa untuk diutarakan secara terus terang terpaksa budak ini mengajak siauling berputar dua dulu kemudian baru mengutarakan maksudnya yang sebenarnya. Siauling seorang pemuda yang cerdik sudah tentu ia dapat menangkap maksud dayang ini yang mengharapkan ia batalkan saja pertemuan besok siang alisnya berkerut. Untuk urusan ini kalian berdua tak usah merasa cemas aku sudah punya rencana sendiri justru kalian berdualah yang tidak perlu ikut aku menghadiri pertemuan besok siang gunakanlah kesempatan ini untuk melarikan diri, Giyok Lan tertawa sedih. Budak sekalian tak akan menyesal walaupun harus mati justru samya sendiri, cukup kita tak usah membicarakan soal ini lagi potong siauling cep sambil goyangkan tangan berulang kali. Kalian berdua harus pergi beristirahat, Giyok Lan tak berani banyak bicara lagi sepasang metu segera dipejamkan untuk atur pernafasan. Semalam melewat dengan cepatnya dalam sekejap matahari telah terang tanah. Siauling menghembuskan nafas panjang sinar mata perlahan-lahan menyapu sekejap suasana di sekelilingnya tampak Giyok Lan serta Giyok Lan pun duduk berjejer belum sadar dari semelinya. Melihat wajah yang sayu dari mereka berdua timbulah suatu perasaan ibadah dalam hati siauling pikirnya, A-A-A-A-I, mungkin satu malaman hati mereka tidak tenang jelas barusan saja pikiran mereka bisa tenang dan mulai mengatur pernafasan, karena kasihan ia tidak mau menyadarkan mereka diam. Dua pemuda ini bangun berdiri dan berjalan keluar maksudnya hendak berlatih ilmu silat. Mendadak. Suara langkah kaki manusia berkumandang memecahkan kesunyian di pagi hari mendengar suara itu siauling merasa hatinya agak bergerak. Mungkinkah si yang punya burung telah kembali, beraiak pikiran kedua belum berkelewat, lewat pintu ruang sudah terbuka lebar. Kiem Lan serta Gio Lan sama dua meloncat bangun saking kagetnya sikap mereka terkejut sedang matuh, terpelotot bulat dua. Sebaliknya siauling yang sudah mendengar dahulu suara langkah kaki orang itu dalam keadaan begini sama sekali tidak terperanjat sikapnya sangat tenang. Seorang lelaki dengan mata melotot bulat dan seluruh badan berlepotan darah berdiri tegak di depan pintu. Bagaimana kah raut muka orang ini susah dibayangkan karena seluruh hujah maupun badannya ternode oleh darah kering hanya saja sepasang matanya jelas melotot penuh kegusaran. Agaknya ia ingin mengucapkan sesuatu tapi badannya tidak takut menahan diri lagi setelah bibirnya bergerak dan belum sempat kata duanya meluncur keluar. Ia sudah roboh terjengkang ke atas tanah. Kiem Lan dan Gio Lan berseru tertahan buru-buru mereka lari menghampiri orang itu untuk membimbingnya bangun. Jangan pegang dia teriak siauling tiba-tiba. Mendengar suara bentakan kedua orang dayang itu tertegun dan menghentikan langkahnya lalu mundur dua langkah ke belakang. Perlahan-lahan siauling bangun berdiri berjalan ke sisi orang itu dan berjongkok untuk memeriksa keadaan lukanya. Ehm, luka yang ia derita sangat parah kata pemuda ini sesaat kemudian. Di seluruh badan ada enam tempat bekas luka senjata isi perut pun menderita luka yang amat parah. Iii, ia masih bisa ditolong tanya kiem cepat. Soal ini susah untuk dibicarakan tapi kita pun tak boleh berpeluk tangan meligat orang berada di ambang kematian. Seluruh badannya berlepotan darah kata Gio Lan dari samping kalangan. Untuk mengobati luka di badannya kita harus mencuci dulu darah yang menodai badannya. Tidak salah, cepat kalian berdua ambil air, sedang siauling segera mengeluarkan tangannya untuk ditekankan di atas dadanya terasa jantung masih berdetak walaupun amat lemah. Diam dua hawa murninya disalurkan keluar segulung aliran panas dengan cepat keluar sudah masuk ke dalam tubuh si luka itu melalui jalan darah sian hiyai-hiyat. Dengan tenaga kuokangnya yang amat sempurna setelah menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh orang itu semula denyutan jantungnya lemah kini berdebar kembali seperti sedia kalah sedang sepasang mata pun perlahan-lahan dibuka. Saat ini sinar matanya amat sayu ia memandang wajah siauling beberapa saat kemudian memperdengarkan suara hlaan napas yang lemah. Siapa kau tanyanya lirih? Cai hai siauling kalau luka hengtai hanya terbatas pada luka luar saja tanpa diberatkan oleh luka dalam merasanya tidak susah bagiku untuk turun tangan menolong. Jangan goyangkan badanku seru orang itu sambil pejamkan kembali sepasang matanya. Di dalam peti mati sebelah selatan ada seekor burung beo, napasnya tersengkal dua setelah merandek sejenak sambungnya lebih lanjut, lepaskan burung itu kemudian masukkan badanku ke dalam peti mati itu asal aku bisa bertahan 12 jam. Maka aku, jelas ia sudah kelelahan belum habis ucapannya diutarakan mulut telah membungkam kembali. Siauling sendiri pun tahu dalam keadaan seperti ini banyak mengucapkan sepatah kata berarti mengurangi suatu bagian harapan untuk hidup. Karena itu walaupun banyak persoalan yang tidak ia ketahui terpaksa pemuda ini pendam niatnya di dalam hati pemuda ini. Pada waktu itu Kiemlan serta Giyoklan dengan membawa segentong air telah berjalan masuk ke dalam ruangan. Dari dalam sakunya Giyoklan mengambil keluar secarik sapu tangan. Setelah dibasahi dengan air gentong perlahan-lahan diusapkan ke atas wajah orang itu. Setelah nona darah bersih, muncullah sebuah mulut luka yang amat besar dan dalam di atas kening sebelah kirinya memanjang ke atas batok kepala. Darah segar mengucurkan keluar tiada hentinya dari mulut luka tersebut. Melihat luka itu sangat parah Giyoklan berpaling memandang sekejap wajah Siauling. Samya katanya, luka yang ia derita sangat parah mungkin sulit bagi kita untuk melakukan pertolongan, mendadak sepasang metel orang itu yang semula terkatup kini terpentang kembali. Jangan ganggu diriku, karena harus menggerakkan matanya darah mengucur keluar semakin deras dari mulut luka. Giyoklan berhenti mengusap ia memandang sekejap wajah Siauling dan berseru, Samya, kita tak punya obat dua an mungkin sulit bagi kita untuk menolong. Ehem, dia minta kita menggotong badannya dan dimasihkan ke dalam peti mati itu kemudian lepaskan burung beoh hijau asalkan bisa bertahan selama 12 jam maka jiwanya bisa tertolong. Tidak salah sambung orang yang terluka itu cemas. Cepat kalian masukkan aku ke dalam peti mati 12 jam kemudian kemari lagi, ia merandek sejenak untuk tukar napas lalu tambahnya, tolong ambilkan sepucuk surat yang ada di dalam dadaku, belum habis ucapan itu diutarakan mendadak dia membungkam jelas orang ini merasa terlanjur bicara. Hengtai berkata demikian aku duga tentu ada tujuan tertentu ujar Siauling tidak mau mendesak tahu lagi rahasia orang itu. Aku pun tak akan terlalu memaksakan diri untuk menolong kau cuma ada satu persoalan hendak Cai He katakan kepadamu. Burung beoh yang ada di dalam peti mati itu sudah Cai He lepaskan berhubung makanan serta minumannya sudah mengering Cai He tidak tega melihat burungmu itu mati kelaparan, sudah berapa lama kalian lepaskan burung itu? Aku seru orang ini dengan nada cemas. Mungkin 1-2 jam yang lalu jawab Siauling setelah termenung sebentar. Bagus sekali pada saat Seng Surya lenyap di balik gunung besok hari harap kalian datang lagi kemari sekarang cepatlah masukkan aku ke dalam peti mati itu. Walaupun dalam hati Siauling merasa keheranan dengan sikap orang ini di mana berulang kali minta dirinya dimasukkan ke dalam peti mati. Apa mungkin peti mati bisa membantu dirimu untuk merawat luka yang demikian parahnya itu tetapi setelah dilihatnya ucapan orang itu begitu bersungguh dua terpaksa ia menurut juga untuk memasukkan badannya ke dalam peti mati. Hengtai apakah kau percaya penuh dalam 12 jam kemudian pasti orang yang datang memberi bantuan kecuali burung doku menemui peristiwa di tengah jalan? Bicara sampai di situ ia tak tahan lagi sepasang matanya dipejamkan kembali rapat 2. Kalau besok Chai He masih bisa hidup di kolong langit tentu akan ku penuhi janjimu ini dan datang menjenguk saudara kata Siauling sambil menekan peti mati tersebut. Kalau tidak beruntung kami harus menemui ajalnya sudah tentu tak bisa datang lagi, sepasang mati yang semula telah terpejam mendadak terpentang kembali. Kenapa Chai He telah mengadakan suatu perjanjian dengan seseorang bagaimana akhir pertemuan ini masih susah diduga mulai sekarang, sepasang mati yang sudah sayu dari orang itu memandang wajah Siauling tajam 2 lama sekali ia baru berkata kembali, bocah kau harus kembali kalau loohu masih hidup di kolong kangit boleh pergi ke ujung langit mencari dirimu kalau loohu tidak beruntung menemui ajalnya di sini bukankah? Napasnya tersengal 2 sehingga sulit baginya untuk melanjutkan kembali kata 2-nya. Baiklah asalkan Chai He berhasil mempertahankan jiwaku aku pasti akan datang kemari perlukah aku menutupi peti mati ini, kalian harus mempertahankan diri bagaimanapun juga jiwa kalian harus tetap dipertahankan ujar orang itu lagi dengan seluruh tenaga yang dimiliki. Melihat orang itu sudah merasa sulit untuk bicara Siauling tidak membiarkan ia banyak bicara lagi. Aku pasti datang silahkan Hengtai Baik 2 beristirahat di sini, perlahan-lahan ia menutup peti mati itu dengan hanya meninggalkan sedikit celah sebagai lubang pernapasan kemudian putar badan keluar dari ruangan itu dan menutup kembali pintu kayu tersebut. Sam ya agaknya orang itu menjumpai banyak persoalan yang hendak dibicarakan dengan dirimu bisikiem lansraya di luar ruangan kuil. Mungkin ia minta aku membantu dirinya untuk menyelesaikan upacara yang terakhir, ia mendungak untuk menghela nafas tambahnya. Jarak saat ini dengan siang hari masih ada beberapa jam. Mari meminjam kesempatan ini kita belajar beberapa macam ilmu pukulan ikuti saja beberapa petunjukku untuk menghadapi serangan lawan. Walaupun waktu sudah sangat mendesak sehingga susah mendatangkan hasil yang memuaskan rasanya masih bermanfaatkan pula untuk menambah pengetahuan kalian di dalam menghadapi serangan lawan. Tidak menunggu jawaban lagi ia membawa kedua orang dayang itu memasuki sebuah hutan di luar kuil. Di tempat itu ia memberi petunjuk dua jurus serangan kepada mereka berdua. Setelah itu barulah bersama dua berangkat menuju ke perkampungan Pek Hoa San Cung. Di tengah perjalanan mereka menjumpai sebuah kedai mendadak kiem lan berhenti dan berbisik lirih. Samya siang hari masih ada satu jam bagaimana kalau kita bersantap dulu di kedai ini tidak salah setelah memasuki perkampungan Pek Hoa San Cung kita tak boleh makan maupun minum barang dua mereka. Mereka bertiga pun bersantap di dalam kedai itu walaupun yang disantap hanyalah nasi kasar dan teh pahit tapi bagi ketiga orang ini sudah cukup lezat. Selesai bersantap mereka segera berangkat menuju ke perkampungan Pek Hoa San Cung. Ciu Chow Leong sejak semula telah menantikan kedatangan mereka di luar perkampungan begitu melihat munculnya Siaw Ling di sana dengan langkah lebar ia segera menyambut. Siaw Heng masih mengira Samte telah lupa dengan janji pertemuan kita ini hari tegurnya. Hubungan persaudaraan di antara kita sudah putus harap Jie Chung Tju jangan menyebut aku dengan sebutan itu lagi tukas Siaw Ling dingin. Empat Samudera merupakan kawan ujung langit bagaikan tetangga walaupun hubungan persaudaraan di antara kita sudah putus. Apa salahnya kalau kita saling membahasai pihak lawan dengan saudara seorang lelaki sejati tidak suka memandang rendah derajat lawan? Siaw Heng apakah tidak merasa caramu berpikir terlalu picik Siaw Ling merasa gusar, tapi ia tekan rasa gusar tersebut dalam merongga dadanya. Kalau begitu aku harus merepotkan Tio Heng untuk membawa jalan, jengkelnya sambil tertawa hambar. Tiu Chow Liong tersenyum, sinar matanya beralih ke atas wajah kedua orang budak itu. Bagaimana dengan kedua orang dayang ini sudah tentu akan masuk ke dalam bersama dua aku Siaw Ling, suatu senyuman mengejek melintas di atas wajah manusia si Tiu ini. Bagus sekali derajat kedua orang budak ini sudah dinaikan beberapa kali lipat oleh Siaw Heng ejeknya sinis. Siaw Cung Cu seru kiem landingin. Kita kakak beradik sudah menjadi pengkhianat dua dari perkampungan Pek Hoa San Cung kalian kalau bicara harap Siaw Cung Cu sedikit tahu kesopanan budak dua terus siapa yang kau maksudkan bangsa kerparat teriak Tiu Chow Liong mencak dua. Berani betul kau budak laknat berani cari gara dua dengan aku sembari berteriak telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan ke arah budak dua itu. Siaw Ling yang berdiri di sisinya dengan cepat menggerakkan tangan kanan mencengkeram pergelangan kanan Tiu Chow Liong yang sedang melancarkan serangan. Tiu Heng Kau ingin bergebrak pada saat ini juga tantangnya. Tiu Chow Liong seketika itu juga merasakan seluruh tulang belulangnya linu dan sakit walaupun semua tenaga sudah dikeluarkan pun percuma saja akhirnya ia menghala napas panjang. Aku hanya ingin memberi sedikit pelajaran kepada budak dua ini aku tidak bermaksud menantang Siaw Heng untuk bergebrak. Sepasang mati Siaw Ling berkilat selapis hawa napsu membunuh melintasi seluruh wajahnya. Jie Cung Cukau dengar baik dua ujarnya keren. Apalagi orang tua Chai Hai terluka barang seujung rambut pun aku Siaw Ling tentu akan membasmi seluruh isi perkampungan Pek Hoa San Chung ini dan orang pertama yang akan menerima kematian adalah Jie Cung Cuk pribadi, sembari berkata ia lepaskan cengkeramannya pada pergelangan kanan Tiu Chow Liong. Mendengar ucapan tersebut Seng Jie Cung Cuk dari perkampungan Pek Hoa San Chung tertawa terbahak dua. Haaa, haaa, kalau kupandang dari ucapanmu agaknya Siaw Heng merasa paling benci dengan diri Chai Hai sedikit pun tidak salah. Setelah melihat hawa amarahnya yang berkobar dua dalam dada Siaw Ling orang Siu Chiu ini tidak berani mencari garadua lagi ia takut dirinya kena dikecudangi lagi oleh pemuda tersebut. Baiklah biar Siaw Temembawa jalan buru-buru, dengan langkah cepat ia segera berlalu. Xiao Ling pun mengikuti dari belakangnya dengan kencang ketika itulah Giyok Lan mempercepat langkahnya mendekati pemuda tersebut. Samya harap tenangkan hatimu jangan sampai membikin pikiran jadi kawau balau. Xiao Ling menghembuskan napas panjang ia tertunduk sedih. Aai, kedua orang tuaku sudah tua dan berbadan lemah mana ia sanggup menahan siskaan ini dua titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di ruang tengah perjamuan telah dimulai dengan jembok hang dekursi pertama di samping itu terdapat pula seorang kakek tua kurus kering berbaju hitam duduk saling berhadap duaan dengan toa cungcu. Kulit maupun badan orang ini kak wajahnya kukuai susah dilukiskan kalau bukan sepasang biji matanya berputar dua mungkin orang lain akan menganggapnya sebagai sesosok mayat hidup. Terhadap orang ini Xiao Ling mempunyai suatu kenangan yang sangat mendalam karena di abukan lain adalah Tok Soeok Ong yang ditemuinya sewaktu ada di kuil Bobrok Tempo dulu. Halaman yang demikian luasnya hanya teratur sebuah meja perjamuan kecuali dihadiri oleh jembok hang serta Tok Soeok Ong tak kelihatan seorang manusia pun. Ketika Tok Soeok Ong melihat munculnya Xiao Ling di situ mendadak dari sepasang matanya memancarkan cahaya tajam tiada hentinya ia perhatikan tubuh pemuda tersebut. Menjumpai si Raja Obak bertangan keji terbayang kembali dalam benak Xiao Ling akan peristiwa yang mengerikan malam itu tak kuasa lagi hatinya merasa bergidik. Jembok Hang tersenyum melihat kehadiran mereka bertiga dengan cepat ia bangkit berdiri menjura. Mari, mari, kalian bertiga silahkan duduk ujarnya mempersilahkan. Jelas dari maksud ucapan itu memandang Kiem Lan, Gio Klan sebagai tetamunya pula. Dengan langkah lebar Xiao Ling berjalan mendekati meja perjamuan cari kursi untuk duduk. Kiem Lan, Gio Klan pun mengikuti jejak Xiao Ling duduk di kedua belah sisinya. Sepanjang waktu kedua orang dayang ini menaruh rasa hormat dan jari yang luar biasa terhadap Jembok Hang kini mengharuskan mereka duduk saling berhadapan sebagai musuh hati mereka kebat kebit juga dibikinnya. Kembali Jembok Hang tertawa hambar sembari angkat cawan sendiri katanya, Nona berdua sungguh beruntung bagaikan sepasang mutiara yang bersinar Xiao Heng bisa memandang tinggi kalian membuat Caihe pun harus mengucapkan selamat kepada kamu berdua, Toa Chung Chu terlalu memuji sahut Gio Klan sambil menjura. Budak sekalian hormati watak samya yang gagah perkasa, Haa, 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 jadi maksud kalian aku tidak sesuai untuk menerima penghormatan kalian sindir Jembok Hang tertawa terbahak dua. Gio Klan kontan merasa jantungnya berdebar keras air mukanya berubah merah padam. Budak tidak bermaksud demikian, haa, haa, beberapa patah kata Goyon jangan kalian anggap sungguh dua, Air mukanya mendadak berubah jadi keren sambungnya, peraturan perkampungan Pek Hoa San Chung kami selamanya keras dan disiplin barang siapa yang berani berhianat selamanya kami tidak kasih ampun kepada mereka ini hari aku ingin mempertontonkan beberapa ornak penghianat di hukum, Bicara sampai di situ ia ulapkan tangannya kemudian bertepuk tangan dua kali. Dari balik pepohonan serta bunga berkumandang suitan panjang diikuti dari puncak loteng Wang Hoa Eloo muncul suara sautan. Jantung siauling berdebar semakin keras tak kuasa ia pun ikut mendengak ke atas. Tambang bambu panjang perlahan-lahan muncul dari atap loteng Wang Hoa Eloo di ujung bambu panjang itu terikatlah seorang lelaki setengah telanjang yang hanya memakai celana pendek. Jarak permukaan tanah dengan puncak loteng Wang Hoa Eloo sudah ada puluhan tombak tingginya, ditambah pula orang itu digantung di atas bambu panjang yang dijalurkan dari pucuk loteng. Keadaannya sangat mengerikan. Orang ini secara diam dua ada maksud menghianati diriku Ujarjen Boa Hang sambil memandang si orang yang digantung di atas tiang. Oleh karena itu ia berhak untuk merasakan bagaimanakah rasanya kalau ditembusi dengan berpuluh dua batang anak panah, ketika itulah mendadak suara desiran angin tajam berkumandang memecahkan kesulitan sebatang anak panah meluncur keluar dari loteng pertama tepat menghajar paha orang itu. Suara jeritan bergemas sangat menyayatkan hati butiran darah munkrat keempat penjuru. Walaupun orang ini ada maksud berhianat tapi belum melakukan sesuatu gerakan sambung Jen Boa Hang lebih lanjut. Maka biarlah ia sedikit merasakan siksaan di atas tiang penggantungan, kembali ia ulapkan tangannya ke atas, seketika anak panah berhamburan bagaikan hujan deras dari pelbagai tingkat loteng mengarah tubuh orang itu. Jeritan ngeri bergemas sangat mengerikan darah munkrat bagaikan hujan grimis dalam sekejap mati seluruh badan orang itu sudah dipenuhi dengan anak dua panah. Oh, sangat menarik kematiannya sangat memuaskan seru Toa Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung Seraya melirik wajah Xiao Ling. Suasana hening beberapa saat lamanya atau secara tiba-tiba ia bersuitan kembali. Bambu panjang tadi perlahan-lahan ditarik kembali sebagai gantinya dari loteng sebelah barat muncul kembali dua batang bambu yang di atas masing-masing bambu terikat dua kursi di atas kursi duduk seorang laki dua dan perempuan. Setelah melihat dengan teliti siapa yang duduk di atas kursi itu seketika itu juga Xiao Ling merasa nyawanya seperti melayang diawang dua. Matanya melotot keringat dingin mengucur keluar membasai seluruh tubuhnya. Orang itu bukan lain adalah orang tuanya sendiri. Xiao Heng sudah melihat jelas siapakah mereka jengek jenbok hang tersenyum. Hawa bergidik muncul dari dasar hati Xiao Ling seluruh badannya merinding keras. Sudah, sudah kulihat cepat turunkan serunya cemas. Haaa, 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 enteng sekali kau bicara hubungan persaudaraan di antara kita sudah putus apakah kau merasa ucapan ini tidak sedikit keterlaluan keringat dingin mengucur keluar semakin deras sambil menyeka keringat kembali siauling berseru, apa yang hendak kau katakan cepat diutarakan keluar, haaa, 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 tali yang mengikat kursi itu di atas bambu walaupun kelihatan sangat tipis dan kecil tapi kuatnya luar biasa siauling tak perlu khawatir tali itu bisa putus di tengah udara, usia kedua orang tuaku sudah lanjut cukup digantung di tempat tinggi sudah mengejutkan hati mereka mungkin sekali perbuatanmu ini membuat mereka jadi ketakutan kata seng pemuda sedih Kalau siauling belum memutuskan hubungan persaudaraan dengan aku orang si jen maka kedua orang tuamu sama pula dengan kedua orang tuaku aku akan menghormatinya sebagai seorang angkatan lebih tua siauling merasakan setiap patah kata yang diucapkan orang itu bagaikan sebuah palu besi yang menggodam hatinya jantung berdebar keras keringat mengucur semakin deras memikirkan kelamatan orang tuanya lama sekali akhirnya ia berhasil juga menekan perasaan tersebut ke dalam hati katanya tenang peristiwa yang telah berlalu tak akan balik kembali lebih baik kita bicarakan persoalan yang terjadi di depan mata baik jen bok hang tertawa hambar siauling bersiap sedia hendak menggunakan tindakan apa untuk menolong eaha ibumu urusan sudah jadi begini toa cungcu pun tak perlu jual maa lagi apa yang hendakkah suruh aku siauling lakukan cepat diterangkan sejujur duanya jen bok hang tersenyum baik kita bicarakan secara blakduaan saja asal kau bisa mendapatkan batok kepala hang tiang dari kuil siauling maka ayahmu akan kami lepaskan hang tiang dari kuil siauling seru siauling melengap tidak salah dengan kepandaian silat yang dimiliki siauling rasanya tidak susah untuk mendapatkan batok kepala hang tiang dari kuil siauling toa cungcu tiba-tiba gioklan menyela dari samping buddha ada beberapa patah kata hendak diutarakan entah sesuaikah ku ucapkan baik katakanlah toa cungcu minta samya mengambil batok kepala hang tiang dari kuil siauling sia untuk melepaskan loya seorang rasanya untuk membebaskan hujian masih ada syarat lain pula oh 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 sungguh teliti pendengaranmu siauling terkejut ia merasakan hawa mangkel menerjang naik ke atas kerongkongan mendadak sambil bangun berdiri ia berteriak gusar kalau aku tidak setuju gampang sekali terpaksa aku harus menahan ayah ibumu untuk selamanya di dalam perkampungan pekhoasan cung ini kepandaian silat toa cungcu sangat lihai sudah lama aku siauling mendengarnya sungguh kebetulan ini hari aku ingin minta pelajaran darimu haaa haaa aku percayakah siauling bukan seorang tukang pukul kasaran mendadak air mukanya berubah jadi keren dengan dingin terusnya sekalipun kau ada maksud untuk menantang aku bergebrak itu merupakan urusan di kemudian hari saat ini jiwa kedua orang tuamu masih berada dalam genggaman ku asalkan aku ulapkan tangan maka mereka berdua akan mati tertembus oleh hujan anak panah mendengar ancaman itu siauling mendengak memandang ayah ibunya yang tergantung anda angkasa semangat jantannya seketika hancur luluh dengan sedih ia menghela nafas panjang katakanlah masih ada syarat apalagi dengan batok kepala hangti yang kuil siauling untuk mengganti nyawa ayahmu pun merupakan perbuatan satu nyawa dibayar dengan satu nyawa aku rasa tidak saling merugikan bukan sedangkan mengenai ibumu urusan makin gampang lagi apa yang hendak kau lakukan seru siauling sambil menekan pergolakan dalam dadanya haaa, 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 gampang sekali asalkan kau suka menyelundupkan masuk ke gunung butong san membinasakan buye to tiang agar orang dua butong pei membenci aku hingga merasup ketulang sum-sum sambung siauling dingin kau mempunyai hutang budi dengan buye to yang tentu mereka tak akan mencurigai dirimu asalkan kau bisa turun tangan keji tanpa ia sadari bukan kau urusan akan berlangsung dengan sangat gampang siauling mendongak menghembuskan nafas panjang saking sedihnya tak sepatah kata pun bisa diutarakan lagi sikap jenbok hang semakin dingin lagi sambungnya kita tetapkan saja perjanjian ini dengan beberapa patah kata tersebut kalau kau bisa memperoleh batok kepala buye to tiang, cai hei secara melepaskan ibumu kalau kau bisa memperoleh batok kepala ciang bon ciang dari siauling si aku lepaskan ayahmu perkataan ini tak bisa diubah dua lagi siauling menunduk sedih, air macu jatuh bercucuran tidak ada care lainnya lagi jenbok hang segera menggeleng kita batasi waktu sampai tiga bulan di dalam tiga bulan ini cai hei bisa merawat tayah ibumu sebaik duanya jelas dibalik ucapan tersebut ia mengartikan kalau dalam tiga bulan siauling tidak dapat memperoleh batok kepala ciang bujian dari siauling pei serta batok kepala dari buye to tiang maka ia akan mulai menyiksa kedua orang tua siauling siauling sendiri pun tahu banyak bicara tak ada gunanya perlahan-lahan ia bangun berdiri sambil menekan pergolakan dalam dadanya tiga bulan kemudian cai hei pasti akan muncul kembali dalam perkampungan pekhoa sancung kau harus ingat usia orang tuamu sudah lanjut badannya lemah sekali aku rasa ia tidak akan kuat menahan siksaan badan sambung jenbok hang lebih lanjut ketika siauling muncul kembali dalam perkampungan pekhoa sancung cai hei berharap perkampungan pekhoa sancung cai hei berharap kau telah berhasil memperoleh batok kepala ciang bujian dari siauling pei serta batok kepala dari buye to tiang siauling merasakan beberapa patah kata dari jenbok hang ini bagaikan sebilah pisau belati yang menghujam dalam dadanya seluruh badan gemetar keras tanpa bicara lagi ia putar badan dan berlalu kiem lan, giok lan saling bertukar pandangan mereka pun sama dua bangun berdiri budak sekalian mohon diri ujarnya berbareng haaa, haaa, nona berdua harus baik dua menjaga serta merawat siauling jangan biarkan ia sakit karena mendongkol bukan saja badannya akan rusak bahkan akan mencelakai pula kedua orang tuanya toa cung cu boleh berlega hati seru giok lan dingin budak rasa masih sanggup untuk menasehati samya bagus sekali maaf aku tak dapat menghantar kalian kembali kiem lan, giok lan menjura lalu putar badan mengejar siauling dan keluar dari perkampungan pekhoa sancung pikiran pemuda si siaul pada saat ini kacau balau tidak karuan dadanya bergolak dan kebingungan dengan tiada arah tujuan ia berjalan terus ke depan hingga akhirnya berhenti di tepi sungai kiem lan, giok lan pun tahu saat ini pikirannya sedang kacau mereka tidak berani banyak bicara untuk memberi nasihat karenanya selama ini selalu membungkam terus sambil menguntil dari belakangnya tapi sungai itu sangat sunyi dan liar ombak menggulung saling berkejaran tak tampak sebuah sampam pun hilir mudik di atas sungai memandang segulung ombak yang berkejaran siauling berdiri termangu dua sepertanak nasi lamanya ia bungkam dalam seribu bahasa SSST, coba kau lihat agaknya kesadaran samya sudah mulai pudar bisik kiem lan lirih kepada giok lan kita harus mencari suatu akal untuk menyadarkan dirinya belum sempat mereka melakukan sesuatu mendadak siauling menghembuskan napas panjang dan berpaling aku sangat baik kalian tak usah repot ataupun kebingungan giok lan mengeditkan sepasang matanya dalam keadaan dan situasi semacam ini kita harus menggunakan kecerdasan serta ketabahan untuk menghadapi situasi yang kritis samya kau harus baik dua berjaga diri untung saja tiga bulan tidak terhitung pendek mungkin sekali dalam jangka waktu selama ini kita berhasil mendapatkan suatu care untuk menolong loya serta hujian siauling menghela napas panjang aku sudah putus hubungan persaudaraan dengan jenbok hang serta ciu cauliong lain kali tak usah menyebut aku dengan sebutan samya lagi budak sekalian sudah terbiasa memanggil dengan sebutan samya kalau tidak kami harus memanggil apa kata kiem lan panggil saja aku dengan siauling kalau sebutan ini budak tidak berani buru-buru giok lan menggeleng kita sama dua manusia dari mana datangnya tingkat terhormat dan tingkat bawah mengapa tidak boleh memanggil aku sebutan siauling untuk memanggil dengan nama asli budak sekalian kendati punya nyali pun tidak berani menyebut jikalau siauling memang begitu pandang kami enci dan adik budak memanggil diri siauling dengan sebutan siang kong saja sesuka kalian mau panggil apa saja perlahan-lahan ia duduk ke atas tanah giok lan ikut berlutut di sisinya sambil menghibur dengan kata dua halus budak sudah banyak menerima budi kebaikan dari siang kong setiap hari ingin sekali kami balas budi kebaikan ini dan kini loya serta hujian kena dikurung dalam perkampungan pekhoa sancung tentu mereka tak ada orang yang merawat maksud budak lebih baik aku kembali saja ke perkampungan mohon jenbok hang suka mengijankan budak untuk merawat loya serta hujian siang kong ada kiem lan cici yang merawat rasanya sudah cukup apakah mau pulang ke perkampungan pekhoa sancung seru siauling tertegun tidak salah aku mau merawat loya serta hujian sudahlah kau tak usah banyak buang pikiran jenbok hang tak akan setuju dengan permintaanmu ini kalau budak biarkan dia memusnahkan ilmu silatku dan mengatakan kedatanganku karena mendapat perintah dari samya mungkin ia bisa menyetujuinya tidak bisa seru siauling sambil menggeleng mendadak terdengar suara gelap tertawa yang keras memutuskan ucapan siauling yang belum selesai pemuda itu segera berpaling kurang lebih satu tombak di belakangnya berdiri seorang lelaki kurus kering berbaju hitam dengan angkernya orang itu bukan lain adalah tok so yok ong siauling yang pada dasarnya sedang menekan hawa mangkel di dalam dada melihat munculnya orang ini meledaklah hawa amarahnya apa yang kau inginkan bentaknya sambil meloncat bangun sudah bocan hidup tok so yok ong tenang saja ia tertawa hambar aku ingin membicarakan soal jual beli dengan kau jual beli apa bukankah kau yang lain menolong orang tuamu yang terkurung bisa menolong keluar kedua orang tua cai hai aku siauling mati pun rela si raja obat bertangan keji tertawa hambar tahukah kamu di kolong langit pada saat ini hanya loohu seorang yang bisa menolong sepasang orang tuamu ujarnya kembali baik katakan apa syaratmu sekalipun loohu tidak bicara seharusnya dalam hati kau paham sendiri bukan mengambil darah badanku untuk menolong jiwa putrimu tidak salah si raja obat bertangan keji mengangguk cuma kali ini loohu sudah mempersiapkan obat untuk memulihkan kesehatanmu sembari melepaskan darah aku kasih obat tambah darah untukmu dengan demikian walaupun jiwa putri pun loohu selamat jiwamu pun tidak sampai terancam orang tuamu pun bisa ditolong bukankah ini yang dinamakan satu batu mendapat tiga hasil loohu ciam puai mendadak giyoklan menimbrung dari samping Buddha ada beberapa patah kata rasanya tidak enak kalau tidak diutarakan keluar cepat katakan sekalipun terhitung loohu ciam puai berhasil menolong siawe looya serta siaw hujian dengan lancar tindakanmu ini bukankah akan mengakibatkan pencarian secara besar duaan oleh orang dua perkampungan pekhoa sanjung kita bisa mencari suatu tempat yang tersembunyi asal tempat itu terpencil mereka tak bakal bisa menemukan diri kita bersembunyi untuk sementara sih bisa tapi selamanya aku rasa tidak mungkin apalagi loo ciam puai sudah lama bersahabat dengan jenbok hong rasanya kau tahu bukan bagaimanakah wataknya tentang soal ini loohu sudah punya rencana kalau putrimu hanya ingin mengganti darah saja untuk menyelamatkan jiwanya mengapa harus menggunakan darah yang ada di tubuh samya seru giyoklan budak rela menyumbangkan seluruh darah yang ada di tubuhku untuk menolong putrimu budak pun rela menyumbangkan darahku untuk menolong putrimu sambung kiamlan cepat si raja obat bertangan keji dengan cepat menggeleng kalau urusan ini demikian gampangnya loohu setiap saat dapat mencari 10 atau 8 orang untuk diambil darahnya apa perlunya membicarakan soal jual beli ini dengan kalian ujarnya dingin jika demikian adanya kau harus menggunakan darahnya baru bisa sudah ada 10 tahun lamanya loohu mencari diantara seribu bahkan puluhan orang tapi hanya 2 orang saja yang bisa digunakan untuk mengganti darah putriku yang satu adalah Cai He lalu siapa orang yang lain tanya si Yau Ling tak tertahan sekarang di kolong langit hanya tinggal kau seorang karena orang kedua sudah lama mati siapa beritahu kepadamu pun tiada halangan tapi dengan usiamu yang sedemikian kecil mana mungkin dengan orang itu dia adalah Gak Im Kau seluruh badan si Yau Ling tergetar keras buru-buru ia menghembuskan napas panjang Gak Im Kau nama besarnya sudah tersohor di mana 2 Cai He menaruh hormat kepadanya si Raja Obat bertangan keji mendehem berat katanya tiba-tiba loohu tidak bisa lama berdiam diri kalau kau setuju cepat ambil keputusan baik aku setuju jawab si Yau Ling dengan wajah yang kukuh tapi Cai He harus melihat dulu kedua orang tuaku sudah lolos dengan selamat hal ini sudah tentu malam ini pada kentongan ketiga kita berjumpa muka dalam kuil bobrok di mana kita pernah berjumpa untuk pertama kalinya disana loohu akan beritahu kepadamu bagaimana caranya menolong ayah serta ibumu baik kita tetapkan demikian sekali loncatok so Yau Kong berkelebat pergi lalu dalam sekejap metu sudah lenyap dari pandangan menanti bayangan punggung dari si Raja Obat bertangan keji sudah lenyap dari pandangan Giyok Lan baru berpaling dan memandang sekejap ke arah Si Yau Ling Siang Kong Kau Benar 2 setuju untuk melepaskan darah buat menolong putrinya sebagai manusia tidak bisa berbakti untuk orang tua hal ini merupakan suatu tindakan yang salah apalagi sepasang orang tuaku menderita disebabkan aku jangan dikata melepaskan darah di badanku sekalipun suruh aku hancur leburkan badanku pun tak akan kutolak tapi si Raja Obat bertangan keji bukan termasuk orang dua baik aku tahu tapi demi menolong jiwa putrinya ia tak akan melakukan siasat licik kita pun tak usah memikirkan persoalan ini terlalu jauh kalau si Raja Obat bertangan keji setelah melepaskan darah Siang Kong dan menolong jiwa putrinya lalu menangkap kembali loya serta hujian untuk dijebolkan ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung bukankah Siang Kong akan tertipu mentah dua A.A.A.I dalam keadaan seperti itu sekalipun tidak mati seluruh kepandayan silatku akan punah kendati jenbok hang menangkap sepasang orang tuaku pun percuma saja kalau ilmu silatku sudah punah ia pasti tak mau mengurusi tentang kedua orang tuaku lagi Giyok Lan menghela nafas panjang asal kau masih bisa bernapas jenbok hang tak akan melepaskan dirimu apalagi kalau Siang Kong kehilangan ilmu silatnya kau akan memperoleh hinaan cemohan serta siksaan yang hebat orang dua kanggo memang dasarnya keji dan bahaya Siang Kong tak usah membicarakan soal kepercayaan serta peraturan bulim lagi dengan mereka menurut pendapatmu bagaimana baiknya tanya Siang Kong maksud Buddha lebih baik kita menjanjikan suatu tempat yang bersembunyi untuk bertemu kita turun tangan bersamaan waktunya untuk menolong looya serta hujian entah bagaimana maksud Siang Kong menggunakan tentara tidak bosan mengeluarkan siasat makin licik siasat itu makin sempurna kita boleh saling bermain siasat dengan Tok So Yok Ong apakah kau kira Tok So Yok Ong sendiri tidak mengadakan persiapan A.A.A.I. Kiem Lan menghela napas panjang jumlah tenaga kita tidak banyak sekalipun berhasil menolong looya serta hujian juga sulit untuk mengejar kita orang budiman selalu dilindungi Tian Siang Kong tidak perlu terlalu murung akan soal ini hibur Giyok Lan cepat Siang Ling mendongak dan menghembuskan napas panjang orang itu berjanji hendak menjumpai kita di dalam kuil Bobrok sore nanti sedang Tok So Yok Ong berjanji hendak menjumpai kita pada kentongan ketiga di tempat yang sama tidak ku sangka kuil Bobrok ini mempunyai jodoh dengan aku Siang Ling Siang Kong kata Giyolan kemudian setelah memeriksa sejenak suasana di sekeliling perkampungan Pek Hoa San Cung banyak tersebar pos dua pengintai yang mengawasi semua gerak gerak kita maksud budak lebih baik kita berputar dulu satu kalangan untuk mengacaukan perhatian mereka setelah itu secara diam dua baru berusaha untuk terlunduk masuk ke dalam kuil itu baiklah aku ikuti saja pendapatmu sembari berkata ia lari menuju ke arah selatan demikianlah mereka dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dengan cepat berlari ke depan dalam sekejap mati 10 Li sudah dilewati seperminum teh kemudian Siang Ling sambil tersenyum berhenti berlari sinar matanya menyapu sekejap ke sekelilingnya di tempat itu hanya terdapat sebuah rumah gubuk di sekelilingnya merupakan tanah ladang yang amat luas Siang Kong seru gioklan sambil tersenyum mari kita beristirahat di dalam rumah gubuk itu sekeliling tempat ini merupakan tanah ladang yang luas sekali pandang bisa mengawasi pemandangan sejauh 100 tombak kalau para pengintai dari perkampungan Pek Hoa San Chung datang mengawasi kita paling mudah bagi kita untuk menemukannya benar sambung kiemlan sambil mengangguk lebih baik lagi kalau kita berusaha menangkap seorang atau dua orang pengintai mereka untuk paksa mengirim berita palsu sehingga mengacaukan pengawasan mereka dengan demikian gerakan kita akan lebih leluasa Siang Moai pun punya maksud demikian agaknya nyali kedua orang nona ini sudah bertambah besar sudah tentu saja tindakan mereka ini mendatangkan rasa heran di atas Xiaoling pikirannya selamanya kedua orang ini menaruh rasa hormat terhadap Jengbok Hang mengawa sikap mereka saat ini bagaikan berubah dengan orang yang lain karena berpikir demikian tanpa terasa ia sudah bertanya eee agaknya nyali kalian berdua sudah jauh lebih besar Giok Lan tertawa lucu apakah Siang Kong merasa rada heran serunya kalian sudah lama hidup di bawah kekuasaan Jengbok Hang selamanya memandang dia sebagai dewa mengapa sekarang kalian punya nyali berani mencari gara dua dengan dirinya hal ini dikarenakan kami sudah memahami akan satu persoalan persoalan apa yang sudah kalian pahami Siang Kong bersikap sangat baik kepada kami Buddha sekalian bukan saja akan membantu Xiaoya sekuat tenaga sekalipun Mai juga tidak menyesal inilah sebabnya mengapanya Li Buddha berdua bertambah berani ketika pembicaraan sedang berlangsung mereka sudah mendekati rumah gubuk tersebut di luar rumah gubuk yang terpencil ini bertumpuk dua gandum disimpan di sana kecuali itu tak tampak benda lainnya lagi dengan langkah lebar Xiaoling segera masuk ke dalam tempat ini tidak jelek katanya memuji kita bisa beristirahat di sini menanti sore hari sudah tiba baru kembali ke kuil bobrok tersebut Giyok Lan tidak menjawab hanya secara tiba-tiba ia mencabut keluar pedangnya sambil mengasih tumpukan gandum di sisinya ayo cepat menggelinding keluar kalau tidak akan kubakar tumpukan gandum ini teriaknya keras Xiaoling mengerutkan dahi selagi mau bertanya mendadak Giyok Lan mengedipkan matanya terpaksa ia tahan sabar Kiyom Lan pun menengus dingin enci mari kita keluar kita bakar saja tumpukan gandum ini kedua orang ini satu tanya satu menjawab yang dikata kampun kata dua kosong belaka sedang dari balik tumpukan gandum itu tidak kelihatan sesuatu gerak kampun beri aku korek api kita bakar dari kedua belah pihak teriak Kiyom Lan kembali baru saja ucapannya itu meluncur keluar tumpukan gandum membelah dua dan meloncat keluarlah seorang pengemis cilik berambut tawut duaan serta berkaki telanjang sambil memandang kedua orang dayang itu ia tertawa terbahak dua ha ha bagus dua sekali ternyata nona berdua berhasil juga menipu keluar aku si pengemis dari tempat persembunyian sinar mat Giyoklan berputar setelah memperhatikan sekejap si pengemis cilik itu bentaknya siapakah seorang pengemis peminta dua jawab si pengemis sambil tertawa kuda di kolong langit dimanapun bisa menjumpai bangsat apa perlunya kau keheranan HMM gerak gerik mugesit jelas seorang jago bulim yang pandai bersilat kalau benar gimana sering kudengar warnak berkata dalam dunia persilatan ada sebuah partai pengemis tiba-tiba kiemlan anggota dari partai ini kebanyakan kaum pengemis tetapi kepandaian silat yang dimiliki sangat lihai apakah kaum anggota keipang dan kalian adalah anggota perkampungan pekhoa sancung pengemis itu balik bertanya selama ini siauling hanya membungkam terus sambil berdiri di sisi kalangan terhadap tanya jawaban tarasi pengemis dengan kedua orang dayangannya ia tidak ambil gubris oleh karena itu pengalamannya sangat cetek setelah mendengar pertanyaan si pengemis segera jawabnya tidak salah cuma sekarang kami sudah bukan anggota perkampungan pekhoa sancung lagi walaupun watak si pengemis itu kukauai dan banyak akal tapi ia dibikin melengak juga dengan jawaban sang dayang mengapa tanyanya sekarang kami sudah melepaskan diri dari ikatan perkampungan pekhoa sancung mendadak ia merasa dirinya sudah terlanjur bicara buru-buru sambung ya apa maksudmu bertanya demikian jelasnya kalau apa yang kalian berdua ucapkan adalah kata sejujurnya di sini chai hei memberikan ucapan selamat dulu kepada kalian seru si pengemis sambil tertawa apa yang kau tanyakan sudah kami jawab semua sedangkan pertanyaan yang kami tanyakan seharusnya kau pun memberi jawaban sekalipun kalian adalah orang dua perkampungan pekhoa sancung aku juga tidak takut tidak salah aku adalah anggota keipang seperti apa yang sering kau dengar dari cungsan pek yang sering bercerita siauling dapat tahu bahwa partai keipang merupakan partai terbesar di daratan tionggoan seratus tahun berselang jumlah anggotanya sangat banyak dan tersebar baik di daerah utara maupun di selatan jago jago lihai mereka sangat banyak mengungguli kekuatan partai besar lainnya bahkan partai siauling yang dianggap sebagai sumber dari segala ilmu silat pun tidak bisa menandingi kekuatannya 30 tahun berselang mendadak di tubuh keipang terjadi suatu perubahan drastis para tianglo dari partai itu saling berebut jadi ketua sehingga mengakibatkan terjadinya suatu pembunuhan besar dua di antara sesama anggota pihak yang kalah akhirnya bersekongkol dengan pihak luar untuk menghantam pihak yang menang hal mana tentu saja mengakibatkan pertarungan tersebut semakin mengerikan di dalam pertempuran ini akhirnya ke-18 orang tianglo sama dua tewas ini mengakibatkan pula banyak ilmu silat lihai dari partai mereka ikut dibawa ke kubur sejak kejadian itu pamer keipang makin merosot kendati begitu kalau dibicarakan dalam jumlah anak muridnya perkumpulan mereka masih terhitung sebagai partai besar perlahan-lahan sinar mati si pengemis itu dialihkan ke atas tubuh siauling dan memperhatikan dari atas hingga ke bawah ooo kiranya sem cungcu dari perkampungan pekoasan cung sudah lama aku si pengemis cilik mendengar nama besar musrunya cepat dari mulutih o siang kan cung piaw pate jau aku si pengemis cilik telah mendengar nama besar dari siaul heng saat ini be bun huye ada di mana ini hari siaul tem masih banyak persoalan yang harus diselesaikan besok siang bagaimana kalau kita berjumpa lagi di sini pengim termenung sejenak akhirnya ia mengangguk baik kita berjanji begitu saja ia merandek sejenak lalu sambungnya untuk sementara aku mengalah dan berikan tempat ini untuk kalian bertiga sekali loncat ia melayang keluar dari gubuk dalam sekejap mati sudah lenyap dari pandangan siaul ling menghela napas panjang perlahan-lahan ia melangkah ke ujung gubuk dan duduk bersilah ujarnya orang yang hendak kita jumpai sore nanti masih sulit diduga bagaimana keadaannya lebih baik kita duduk bersemedi untuk mengatur pernapasan tanpa buang banyak waktu kiemlan menuju ke pojokan gubuk dan mulai duduk bersemedi mendadak suara ringkikan kuda berkumandan dari tempat kejauhan makin lama semakin mendekat bahkan jumlah yang datang tidak sedikit tampaklah dari tempat kejauhan meluncur datang kereta kuda dengan cepatnya di tengah dataran yang sunyi dan terpencil secara tiba-tiba muncul sebuah kereta kuda yang lari kencang dua kejadian ini sudah tentu luar biasa sekali sewaktu giyoklan bermaksud menyadarkan kiemlan mendadak hor dan kereta tersingkap dan meloncat keluar seorang perempuan genit berbaju serba putih sebuah sulaman bunga dari benang emas di dadanya terdengar terdengar perempuan muda itu tertawa terkekeh dua ee apakah sem cungcu ada di sini tegurnya lirih orang ini bukan lain adalah kiem hoa hujian yang memiliki banyak benda beracun giyoklan tahu ia tak berakal sanggup menghadang dirinya karena itu sengaja ia menegur dengan mempertinggi suaranya hujian baik duakah selama ini jelas meminjam kesempatan ini ia hendak memberikan peringatan buat siauling serta kiem lan bagaikan segulung angin taupan kiem hoa hujian langsung menerjang masuk ke dalam ruangan waktu itu siauling sudah tersadar dari semedinya diam dua ia pun telah mengadakan persiapan setibanya di dalam ruangan kiem hoa hujian mengeluarkan tangannya yang putih dan halus untuk membereskan rambutnya lalu tertawa haa beruntung kau belum pergi terlalu jauh terhadap kiem hoa hujian ini siauling merasa bimbang bercampur benci segera jawabnya mengapa saudara cilik urusan segampang ini masa kau tak bisa berpikir kalau kau sudah pergi jauh mana aku bisa menemukan dirimu sedemikian gampang tiada tempat berteduh yang tepat empat penjuru sebagai tempat tinggal kau anggap senbok hang bisa melepaskan dirimu aku tidak juri terhadap dirinya sudahlah jangan bicara begitu kiem hoa hujian tertawa bukankah kau setuju untuk membunuh hang tiang dari siauling siye selama ini kuil siauling siye dipandang jago-jago daratan tionggoan sebagai tulang punggung dunia persilatan aku duga penjagaan disana tentu sangat ketat dengan kekuatan kaseorang mana mungkin berhasil membunuh mati seng yang bun hong tiang dari siauling siye siauling dapat meresapi alasan dua yang benar dari ucapan perempuan ini tak kuasa ia menunduk sedih dan menghela napas panjang perkataan hujian sedikit pun tidak salah kiem hoa hujian tertawa senang sejak kita berkenalan baru untuk pertama kali ini kau memuji diriku serunya perlahan-lahan siauling mendungak ke atas butiran air mati jatuh berlinang membasai pipinya eee mengapakah suka membantu diriku tanya siauling melengak kiem hoa hujian tertawa terkekeh dua kau tidak perlu berterima kasih kepada ku baik dualah kalian merawat dirinya jangan bertindak secara gegabah nah aku pergi dulu dalam sekali loncat ia sudah berada di luar ruangan sambil memandang bayangan kereta yang makin menjauh giyok menghela napas pikiran siauling dipenuhi dengan persoalan lama sekali ia berusaha belum berhasil juga perlahan-lahan ia bangun berdiri dan mengalihkan sinar matanya keluar jendela pemuda ini menemukan rumputan di luar jendela sedikit bergoyang walaupun waktu itu tidak ada angin berhembus kurang lebih seperminum teh kemudian rumput tadi kembali bergoyang lalu pulih lagi seperti sedia kalah kali ini rumput dibalik semak seseorang yang sedang mengintai kembali sepeminum teh berlalu mendadak rumput tadi tersingkap lebar dan muncullah selembar wajah yang penuh keseriusan dengan sepasang metu yang besar jeli melongok ke dalam ruangan wajah orang ini sangat dikenali siauling dalam sekali pandang saja ia sudah mengetahui sebagai sinona berbaju hijau yang dijumpai waktu membokong ciu cauliong di rumah makan kota kui ciu tampak sepasang metu yang besar jeli dilapisi hawan napsu membunuh dengan tajam memandang keadaan dalam ruangan disertai serentetan cahaya tajam dengan membawa desiran perlahan meluncur masuk ke dalam ruangan langsung mengancam dada siauling tangan kanan siauling dengan cepat menyambut datangnya senjata rahasia tersebut tanpa banyak bergerak ia simpan senjata rahasia tersebut ke dalam saku dan tetap duduk tak berkutik tampak sepasang metu yang penuh dengan napsu dendam itu muncul kembali dari balik jendela dengan mendorong ia melototi wajah siauling lalu mengalihkan sinar matanya ke arah kedua orang dayang itu tampak selembar wajah yang mencuri lihat dari balik jendela perlahan lahan lenyap dari pandangan jelas ia tidak bermaksud membokong kedua orang dayang tersebut hanya ada satu hal yang membuat siauling tidak paham badannya tidak terdapat luka badannya tidak terdapat luka badan pun tetap tak berkutik apakah gadis itu tak dapat melihat kalau ia sedang berpura dua beberapa saat kemudian giolan serta kiem lan berturut dua telah sadar dari semerinya gadis itu bangun berdiri membuka pintu setelah memeriksa cuaca katanya lagi seng surya sudah hampir lenyap di balik gunung paling banyak setengah jam kemudian hari akan gelap bagaimana kalau sekarang juga kita berangkat baik ayo berangkat kata siauling setelah keluar dari gubuk dengan ilmu meringankan tubuh ia berlari menuju ke kuil siauling langsung menuju ke ruang belakang dimana terdapat peti mati membuka penutup dan melongok ke dalam tapi peti mati itu kosong orang yang terluka tadi sudah lenyap dari sana ia sudah menipu kita bisik giyok lan lirih sebelum ucapan itu selesai diutarakan mendadak terdengar suara terbangnya seekor burung melayang masuk ke dalam ruangan seekor burung beo telah muncul dari balik senja burung beo itu terbang mengelilingi ruangan satu kali kemudian baru perlahan-lahan terbang keluar di bawah bimbingan seng burung beo ketiga orang itu dibikin lupa arah manakah mereka pergi setelah berjalan kurang lebih 7-8 li sampailah beberapa orang itu di depan sebuah rumah petani dengan dipimpin oleh sia wling kedua dayang itu ikut melangkah masuk ke dalam malam hari sudah tiba hal mana menambah kegelapan dalam ruangan tersebut sehingga sulit melihat lima jari sendiri dengan dasar tenaga luokang yang sempurna dari sia ling sepasang matanya berhasil dilatih sangat tajam sehingga dapat melihat di tempat kegelapan bagai di tempat terang saja kurang lebih 6-7 langkah di depan mereka berdirilah sesosok bayangan perempuan kalian bertiga silahkan ikut aku masuk ke dalam sembari berkata ia putar badan berlalu dengan pedoman bayangan siauling melangkah ke depan diikuti kiemlan serta gioklan dari belakang tampak gadis itu menerobos ruangan belakang membuka pintu kecil dan berjalan terus ke muka melintasi sebuah jalanan kecil yang sunyi dan terpencil